Hai kembali lagi di channel mediaga kali ini saya akan membahas perihal radiator yaitu cairan terbaik buat radiator banyak sekali kita jumpai di luar sana ada mengisi radiator dengan air air mineral air bekas AC dan kulen disini akan saya kupas semuanya yang mana yang terbaik buat radiator jadi jangan sampai salah memilih cairan buat radiator karena fungsi radiator yaitu untuk meninginkan suhu mesin sedikit saya jelaskan ya fungsi radiator itu apa ya dia turut radiator itu untuk meredam udara panas pada silinder mesin ketika terjadi pembakaran jadi ketika mesin menyala otomatis akan panas di silinder dan kita butuh pendingin untuk meningkat silinder tersebut apalagi pada mobil yang mempunyai performa tinggi yaitu mempunyai kecepatan sangat tinggi itu butuh pendingin yang sangat ekstra panas yang dihasilkan oleh silinder itu tentunya akan membuat membuat temperatur mesin menjadi panas dan bisa mengakibatkan kerusakan bisa menjadi overhead nah kalau terjadi di overhead sebenarnya bisa menyebabkan seher bengkok pistonnya macet sampai-sampai menggerogoti dinit silinder nah dinit silinder bisa jadi propos atau hancur itu teman-teman secara kilas fungsi dari radiator ya intinya radiator itu untuk meninginkan suhu mesin jadi disini sebenarnya kenapa radiator itu harus tepat dalam memberikan cairan jangan sampai teman-teman salah memberikan cairan untuk meninginkan mesin karena sebuah mesin atau sebuah silinder pada mesin itu membutuhkan cairan yang tepat untuk mendinginkannya yang pertama adalah air mineral baik sumbernya dari sumur atau air tanah maupun dari air ledeng atau air PDAM dan juga sering juga kita temui sering menggunakan air yang kemasan katanya air kemasan ini air yang sangat bagus buat mesin karena sumbernya dari gunung langsung dan tidak terkontaminasi dengan campuran apapun dan yang harus diingat buat kalian air mineral itu otomatis mengandung mineral kalau kita sebagai manusia kita memang membutuhkan mineral tetapi untuk logam baja itu tidak membutuhkan mineral karena apabila logam atau baja itu terkena mineral otomatis akan mudah korosi atau karata jadi air mineral itu tidak efektif ya teman-teman buat mendinginkan radiator karena dia tidak mempunyai daya serap panas yang tinggi dan yang harus diketahui air mineral itu cepat memuai jadi jangan salah salah sangka ketika mengecek radiator setelah perjalanan jauh pasti air akan berkurang ya bagi yang menggunakan air mineral karena air itu mudah memuai ketika terkena panas kalau memang bukan digunakan atau bukan dihancurkan untuk mendinginkan mesin ya air mineral memang kendaraan tetap bisa beroperasi beroperasi ya walaupun menggunakan air mineral nanti akan jangka panjangnya akan terjadi efek-efek yang tidak kita inginkan seperti seperti air masuk ke oli ya karena terjadi yang kropos di water jacket ataupun di silinder karena air mineral menyebabkan karatan atau korusi yang kedua adalah air AC nah banyak sekali di masyarakat kita temuin banyak sekali yang menggunakan atau menyarankan menggunakan air bekas AC dan teman-teman harus diketahui air bekas AC itu tetap mengandung mineral ya tetap terkandung mineral di dalamnya sehingga otomatis akan menyebabkan mesin menjadi kropos atau logam menjadi kropos dan dan tentunya yang harus diketahui air AC maupun air mineral tadi itu mempunyai titik dan titik didi yang rendah dan titik beku yang rendah jadi tidak bisa mendinginkan mesin secara optimal ya karena memang bukan formula untuk mendinginkan mesin dan yang ketiga adalah air coolant nah air coolant ini adalah anjuran memang dari pabrik mobil guys anjuran dari pabrik mobil memang kita menggunakan coolant bukan air mineral coolant ini sudah dipormulasikan untuk mesin dengan suhu-suhu tertentu jadi dia memang bisa mendinginkan mesin dengan secara optimal nah air coolant itu memang mempunyai titik didih yang tinggi dan titik beku yang rendah sehingga dia secara maksimal akan bisa mendinginkan kinerja dan mesin yang panas disini akan saya jelaskan aja sedikit apa aja sih kandungan yang ada di dalam air coolant baik disini saya akan jelaskan beberapa kandungan utama yang ada di coolant sehingga coolant sangat dianjurkan oleh para ahli mesin untuk digunakan di radio atau sebagai pendingin mesin yang pertama ada propylene glycol dan anti karat atau pencegahan karat ya nah ini guys ada pencegahan karat itu nanti akan saya jelaskan ya propylene glycol itu dia itu membuat cairan radiator punya titik didih yang lebih tinggi segaligus titik beku yang sangat rendah nah timbang air biasa guys makanya tadi air biasa tidak bisa meninggikan mesin secara maksimal nah tingginya titik beku membuat coolant tidak mudah memuai nah guys harus diingat kenapa coolant itu awet sekali ya tidak pernah cepat habis atau memuai karena dia mempunyai titik didih yang tinggi dan mempunyai zat beku yang luar biasa kalau air biasa tadi kan dia kalau udah panas teman-teman bisa cek itu pasti airnya berkurang atau memuai dan itu harus diisi ulang lagi nah guys coolant juga mempunyai usia pemakaiannya kenapa mempunyai usia pemakaian karena mungkin kandungan itu ada batas atau usianya untuk bekerja jadi coolant yang mengandung propylene glycol itu mempunyai batas dua tahun atau kurang lebih 48.000 km wajib diganti maupun dikuras dengan air coolant yang baru ya selain itu juga coolant mempunyai zat antikarat nah guys itu kelebihan coolant jadi jangan khawatir karena logam maupun silinder ataupun apa yang ada dalam mesin itu akan awet sekalinya karena menggunakan coolant jadi mesin mobil tidak mudah kelopos aman dan nyaman selalu ya jadi teman-teman tidak akan khawatir karena mempunyai kandungan zat antikarat beda dengan namanya air kondesor atau air bekas AC maupun air bekas embun kenapa tadi saya nggak sarankan menggunakan air bekas kondesor AC ataupun bekas embun memang ya air AC dibandingkan dengan air mineral biasa itu mempunyai titik atau mineral yang sangat rendah dibandingkan air mineral biasanya tapi tetap masih mengandung mineral yang itu yang itulah yang nanti akan menyebabkan kelopos karena mempunyai zat karat ya dan juga air kondesor AC itu mempunyai titik air didih yang rendah jadi memang tidak bisa membuat mesin menjadi dingin nah guys gimana penjelasan saya hari ini perihal cair yang terbaik buat mendinginkan suhu mesin atau cair yang pas buat radiator mobil jadi saya sarankan menggunakan coolant dan coolant ini memang direkomendasikan oleh pabrik-pabrik mobil dan memang kita tidak dianjurkan untuk menggunakan namanya air atau air mineral atau pemau air kondesor bekas AC karena memang mengandung mineral memang masyarakat sih awam ya disini saya akan jelaskan sehingga lebih mengerti dan semoga bisa bermanfaat ya oke guys hanya itu saja video kali ini dari saya perihal cairan terbaik buat radiator jadi pintar-pintar lah teman-teman untuk merawat mobilnya karena kalau mobil udah rusak pasti butuh biaya perawatan sangat mahal semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadikan pengalaman yang berharga juga buat teman-teman sampai jumpa di next video bye bye sub indo by broth3rmax